Intro Hai semuanya, ketemu lagi dengan skandal jepit Koloni Roanoke adalah sebuah koloni Inggris yang didirikan di Pantai Timur Amerika Utara pada akhir abad ke-16 Koloni ini terletak di Pulau Roanoke yang sekarang menjadi bagian dari negara bagian North Carolina, Amerika Serikat Koloni Roanoke pertama kali didirikan oleh Sir Walter Raleigh pada tahun 1585 Namun koloni ini mengalami berbagai masalah termasuk kurangnya pasokan makanan dan konflik dengan suku-suku asli Amerika setempat Pada tahun 1587 koloni kedua Roanoke didirikan di bawah kepemimpinan John White John White kemudian meninggalkan koloni tersebut untuk mendapatkan pasokan dari Inggris Dan ketika dia kembali pada tahun 1590 koloni tersebut telah hilang Tidak ada tanda-tanda yang jelas tentang apa yang terjadi pada penduduk koloni tersebut Dan mereka menjadi misteri sejarah yang terkenal sebagai hilangnya koloni Roanoke atau koloni hilang Banyak teori telah diajukan tentang nasib koloni tersebut termasuk kemungkinan serangan suku asli Kelaparan atau bahkan migrasi ke wilayah lain Namun hingga saat ini nasib sebenarnya dari penduduk koloni Roanoke tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah Amerika Peristiwa koloni Roanoke melibatkan sejumlah individu dan kelompok Sir Walter Raleigh adalah tokoh utama dibalik pendirian koloni Roanoke Dia adalah seorang penjelajah dan pelaut Inggris yang mendapatkan izin dari Ratu Elizabeth I Untuk mendirikan koloni di Amerika Utara John White adalah pemimpin koloni Roanoke kedua Dia adalah seorang seniman dan kartografer yang juga merupakan kakek dari salah satu anggota koloni Virginia Dare yang menjadi salah satu misteri terkait hilangnya koloni Koloni Roanoke terdiri dari sekitar 115 penduduk termasuk pria, wanita, dan anak-anak Mereka adalah orang-orang yang datang dari Inggris untuk membangun kehidupan baru di Amerika Utara Penduduk koloni Roanoke berinteraksi dengan suku-suku asli Amerika setempat Termasuk suku coatan yang hidup di wilayah tersebut Hubungan antara penduduk koloni dan suku-suku asli bisa menjadi faktor dalam nasib koloni tersebut Penting untuk dicatat bahwa setelah John White kembali dari Inggris Dia menemukan koloni kosong dengan hanya satu kata Kroatoan yang diukir di pohon dan CRO diukir di gerbang koloni Hal ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan koloni tersebut bergabung dengan suku coatan Atau pindah ke pulau coatan sekarang dikenal sebagai pulau hateras Namun, hingga saat ini Nasib pasti dari penduduk koloni Roanoke tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah Amerika Hilangnya koloni Roanoke masih menjadi misteri sejarah yang belum terpecahkan hingga saat ini Dan ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan apa yang mungkin terjadi Di bawah ini adalah beberapa teori yang pernah diajukan untuk menjelaskan nasib koloni tersebut Kekurangan pasokan makanan dan sumber daya Salah satu teori utama adalah bahwa koloni tersebut mengalami kekurangan pasokan makanan dan sumber daya yang parah Ketika pemimpin koloni, John White, pergi kembali ke Inggris untuk mendapatkan pasokan tambahan Perjalanan pulang pergi yang seharusnya berlangsung singkat menjadi lebih panjang karena perang antara Inggris dan Spanyol Ketika dia akhirnya kembali ke Roanoke pada tahun 1590 Koloni tersebut kosong dan tidak ada tanda-tanda penduduk yang tersisa Kekurangan makanan dan sumber daya mungkin telah memaksa mereka untuk mencari pertolongan atau migrasi ke tempat lain Koloni Roanoke berinteraksi dengan suku-suku asli Amerika setempat termasuk suku Kroatan Kemungkinan terjadi konflik antara penduduk koloni dan suku-suku asli Dan ini mungkin berperan dalam hilangnya koloni tersebut Ada teori yang mengatakan bahwa penduduk koloni Roanoke mungkin telah memutuskan untuk pindah ke tempat lain yang lebih aman Atau menggabungkan diri dengan suku asli Amerika atau kelompok lain Ada juga spekulasi bahwa koloni tersebut mungkin telah diserang atau diculik oleh pihak asing Seperti orang Spanyol atau bangsa lain yang berlayar di perairan tersebut pada waktu itu Beberapa teori juga mencatat bahwa bencana alam seperti badai besar atau penyakit mungkin telah berperan dalam hilangnya koloni tersebut Namun karena kurangnya bukti yang kuat nasib sebenarnya dari koloni Roanoke tetap menjadi misteri Dan tidak ada penjelasan yang pasti tentang apa yang terjadi Koloni Roanoke menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika dan terus menarik perhatian para sejarawan dan peneliti sepanjang waktu Peristiwa koloni Roanoke terjadi di Amerika Utara Tepatnya di Pulau Roanoke yang sekarang merupakan bagian dari negara bagian North Carolina Amerika Serikat Pulau Roanoke terletak di pantai timur Amerika Utara Dilepas pantai Atlantik di wilayah yang sekarang dikenal sebagai pesisir Carolina Utara Ini adalah lokasi di mana Sir Walter Raleigh dan kemudian John White mencoba untuk mendirikan koloni Inggris pada akhir abad ke-16 Hilangnya koloni Roanoke adalah misteri sejarah yang belum terpecahkan Sehingga tidak ada jawaban pasti tentang mengapa peristiwa itu terjadi atau apa penyebabnya Namun ada beberapa faktor dan latar belakang yang dapat diperhitungkan sebagai konteks untuk pemahaman lebih lanjut pada akhir abad ke-16 Banyak negara Eropa Termasuk Inggris Aktif dalam eksplorasi dan penjelajahan dunia baru Mereka mencari peluang ekonomi baru seperti perdagangan, penemuan sumber daya alam dan pendirian koloni di wilayah yang belum dijelajahi Sir Walter Raleigh adalah tokoh utama dibalik upaya untuk mendirikan koloni di Amerika Utara Dia memiliki izin dari Ratu Elizabeth I untuk menjelajahi dan membangun koloni di wilayah tersebut Tujuannya termasuk mencari keuntungan ekonomi seperti menemukan sumber daya berharga serta mengamankan keberadaan Inggris di wilayah ini Koloni Roanoke berinteraksi dengan suku-suku asli Amerika setempat seperti suku Kroatan Interaksi ini bisa menjadi faktor penting dalam perkembangan peristiwa tersebut Baik dalam hal kerjasama atau konflik Salah satu faktor yang kemungkinan memainkan peran adalah kekurangan pasokan makanan dan sumber daya di koloni tersebut Ketika John White pergi kembali ke Inggris untuk mendapatkan pasokan tambahan Perang antara Inggris dan Spanyol membuatnya terlambat kembali ke Roanoke Dan ini mungkin mengakibatkan koloni tersebut mengalami kesulitan yang serius Meskipun beberapa teori telah diajukan tidak ada bukti konkret yang mengungkapkan penyebab pasti atau peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan mengapa koloni itu hilang Beberapa faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terdokumentasi mungkin juga berperan Penting untuk diingat bahwa karena kurangnya catatan tertulis dan bukti yang jelas Banyak aspek dari koloni Roanoke tetap menjadi misteri dan para sejarawan terus berusaha untuk memahami lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi pada koloni tersebut Peristiwa koloni Roanoke adalah bahwa ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika Utara Pada akhir abad ke-16, koloni Inggris yang dididikan di Pulau Roanoke di pesisir Carolina Utara menghilang secara misterius Tidak ada catatan atau bukti yang cukup untuk menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi pada penduduk koloni tersebut Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan hilangnya koloni ini Termasuk kekurangan pasokan makanan, konflik dengan suku asli Amerika, pindah ke tempat lain atau bahkan penculikan atau serangan oleh pihak asing Namun, tidak ada penjelasan yang pasti atau bukti yang cukup untuk mengkonfirmasi salah satu teori ini Misteri koloni Roanoke tetap menjadi salah satu bagian yang paling menarik dan tak terpecahkan dalam sejarah Amerika Dan menjadi peringatan tentang kerumitan dan ketidakpastian yang terkait dengan eksplorasi dan kolonisasi dunia baru pada masa itu Meskipun kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti apa yang terjadi pada penduduk koloni Roanoke Peristiwa ini terus menjadi subjek penelitian dan ketertarikan dalam dunia sejarah Terima kasih Telah menonton tayangan ini jangan lupa like, komen, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi Wassalam